Peringati Hari Anak Nasional, PT PLN, Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan, UP3, Pamekasan meresmikan ruang child care di lingkungan kantor. Sebagai upaya mencegah peningkatan kasus demam berdarah atau DPD dan penanggulangan faktor penularnya, Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah bersama masyarakat melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak di 20 kecamatan. Dalam kegiatan ini, masih banyak ditemukan larva nyamuk Aedes aegypti di bak penampungan air milik warga, yang langsung dikuras petugas. Penjabat Bupati Temanggung, Hari Agung Prabowo, Jumat 5 Juli mengatakan, kasus DPD di Temanggung mengalami peningkatan. Terhitung sejak bulan Januari 2024 hingga Juni, ditemukan 1.210 kasus, 16 diantaranya meninggal dunia. Penjabat Bupati mengimpa masyarakat untuk aktif dalam kegiatan PSN dengan menguras, menutup, dan memanfaatkan kembali parang bekas, serta mencegah gigitan nyamuk dengan obat anti nyamuk oles maupun bakar. Dari 1.210 yang terinfeksi, ada 16 yang sudah meninggal dunia, mulai dari bulan Januari sampai dengan hari ini. Jadi, oleh karena itu, sekali lagi, harus kita gerak bersama dalam rangka pemberatas sarang nyamuk ini, karena tanpa itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kita lakukan sekarang adalah PSN dulu, jadi pemberatasan sarang nyamuk dulu, mulai dari larvanya sampai dengan nyamuk dewasa. Gerakan pemberantasan sarang nyamuk PSN dilakukan selama satu minggu ke depan. Diharapkan dengan upaya bersama, lonjakan kasus DPD dapat ditekan, dan masyarakat dapat terlindungi dari risiko penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. PLN UID Jawa Timur bersama Yayasan Baitul Maal, YBM, PLN gelar hitam gratis kepada 198 anak duafa dan yatim piatu di beberapa wilayah Jawa Timur. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.